Oke teman, sebelum lanjut videonya, kalian jangan lupa subscribe channel Pratama Eris dan follow Instagram Pratama Eris teman, karena saya akan mengadakan giveaway di Instagram ya, yaitu giveaway Xiaomi Redmi 7 teman. Yo, follow Instagram Pratama Eris sekarang juga. Ya ampun, malam-malam orang semua tidur, aku disuruh jaga. Semoga gak ada apa-apa lah. Eh, ada apa itu putih-putih disana? Waduh-waduh, jangan-jangan aku galus itu. Coba-coba, sekarang aku samperin. Semoga dia gak nyerang aku. Pelan-pelan saja. Aku gak boleh takut, aku ini preman. Masa takut sih sama hantu? Oh, kayaknya sesosok pocong ini. Pak, ngapain kau pak disini pak? Seharusnya aku yang nanya begitu. Ngapain kau berada disini? Akan ku jadikan tumbal kau. Kusunat kemaluanmu. Halo, pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama saya, Mak Ellie, preman terkuat di bumi. Ya, pemirsa. Hari ini kita akan melakukan penjelajahan di desa penari, nuan. Konon katanya, desa penari itu sangat membahayakan sekali. Banyak hal horor disana. Dan, kita bersama Bapak Roy Kiyosi, Bapak Mukidi, Marco, dan anak pramuka. Wih, mantap dah. Sekuat nih, nuan. Aku yakin, kita bisa menjelajahi di desa itu. Ayo semuanya, naik ke mobilnya Bapak Mukidi. Ya, kalau nggak cukup, naik di atas dah. Oke teman, semuanya sudah naik di mobilnya Bapak Mukidi. Lihat tuh Bapak Roy. Dia bertapa di atas mobil dah. Pak, ngapain nabrak-nabrak warung, Pak? Hah, ku tabrak saja. Ya ampun, ku ngertu. Yuk. Permisi, permisi. Oke, kita perjalanan sekarang. Wih. Ya ampun, mobilnya Bapak Mukidi terbang dah. Santai, Mali. Santai. Yuk. Gas. Awas. Hati-hati. Banyak mobil nih. Sama sekali nih, sore hari di kota Junikarta. Oke. Sekarang kita lewat flyover, nanti. Nanti, seperti biasa, kita bakal terjun. Menggunakan mobilnya Bapak Mukidi. Wih, lihat tuh. Meskipun mobil jadul, Nuan. Tapi masih kuat nih. Ah. Mantap. Eh. Uh, agak nabrak woy. Ayo gas, Pol. Belok kiri. Yah. Ini bakal jadi perjalanan panjang, Nuan. Yuh. Nanti kita melewati hutan nih. Nanti kita sampai nih di desa penari. Awas. Kita turun gunung. Pelan-pelan. Awas, Nih. Niatuh. Di sana laut, Nuan. Dan sampai kita nyemplung ya. Lucu nih kalau nyemplung. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sip. Yuh. Belok kiri, Pak. Awas, hati-hati. Oke. Karena sekarang mau malam hari, mungkin kita bakal menginap di sini dulu, Nuan. Kita dirikan tenda di sekitar sini ya. Agak ke depan woy. Ya, sip. Stop. Bapak Roy. Turun. Marco. Ngapain kau masih di atas dah? Kita nginap dulu di sini. Anak Pramuka, dirikan tenda sekarang. Sip, Mali. Akanku dirikan tenda. A few moments later. Ya ampun, malam-malam orang semua tidur. Aku disuruh jaga. Semoga nggak ada apa-apalah. Eh, ada apa itu putih-putih di sana? Waduh, aduh. Jangan-jangan maku galus itu. Coba, coba. Sekarang aku samperin. Semoga dia nggak nyerang aku. Pelan-pelan saja. Aku nggak boleh takut. Aku ini preman. Masa takut sih sama hantu? Pak! Oh, kayaknya sesosok pocong ini. Pak? Ngapain kau, Pak, di sini, Pak? Seharusnya aku yang nanya begitu. Ngapain kau berada di sini? Akanku jadikan tumbal kau. Kusunat kemaluanmu. Miley! Ada apa ini? Kenapa kau tiduran di sini, Miley? Apa yang terjadi? Bapak Roy! Tolong bantu, Bapak Roy! Tenang dulu, Bapak Mugidi. Aku akan mencoba menghubungkan alam gaib dengan alam dunia ini. Tadi, makhluk galus telah menyerang Mak Eli dan melukai kemaluannya. Kita harus mencari sarang makhluk galus itu. Yaitu di Gua Penari. Ayo, salah satu anak pramuka ikuti aku. Oke, pemirsa. Sekarang kita sedang melakukan pencarian letak Gua Penari. Ya, disana itu. Ayo, anak pramuka. Hari cepat, Woy. Kita harus cepat-cepat menghajar makhluk-makhluk galus itu, Nuan. Agar Mak Eli bisa sembuh kembali. Anak pramuka. Sekarang kita bakal berenang. Ayo, kesini ikuti aku. Ya, Nuan. Kita sudah dekat dengan Gua Penari ini. Lihat, Nuan. Mengerikan sekali kan Guanya. Anak pramuka. Kau dimana, Woy? Loh, dia hilang. Gawat nih. Oh, enggak, enggak, enggak. Lihat tuh, ternyata dia lewat atas. Ya ampun nih, anak pramuka enggak bisa renang apa ya? Oh, disana, Nuan. Kita amati disana ada api unggun dan kayaknya pocong itu. Oke, kita sembunyi dibalik perahu ini ya. Anak pramuka. Kesini, Woy. Oke, sekarang kita bakal naik perahu ini, Nuan. Dan kita bakal tabrak pocong-pocong itu. Waduh, waduh. Guna sekali nih. Ayo, Bapak Roy. Aku yakin kau pasti bisa menghajar pocong-pocong itu. Anak pramuka cepat. Mana nih, anak pramuka? Oke. Dia sudah naik di perahu. Ayo, Bapak Roy. Sekarang beraksi. Kutabrak saja kau. Pocong-pocong. Mampu sekalian. Oke, anak pramuka. Sekarang kita bakal menghajar semua pocong-pocong ini yang mengganggu kita. Anak pramuka, ngapain kau di situ? Waduh, waduh. Aku ditonjok ini, anak pramuka. Hajar. Waduh. Pocongnya kocak. Nah, lah gitu dong. Eh, perahunya. Waduh, waduh. perahunya melorot, woy. Nah, pramuka cepat dong. Bantuin aku nih. Bapak Roy. Ayo. Kesini, pocong-pocong. Hajar aku nih. Ayo, Bapak Roy. Beraksi. Aduh, mana ditonjokin kocaknya. Ayo. Ah, lewat, woy. Gimana sih, anak pramuka? Aduh. Aduh. mampus. Mantap. Kabur. Ayo, Pak Roy. Oke, kita sekarang berenang, woy. Oh, lihat tuh. Pocongnya gak berani nyerang aku. Kalau aku di dalam air ya. Mampus. Oke. Kurang satu pocong ini. Mcdon. Mantap jiwa, Bapak Roy. Hahaha. Hahaha. Ya. Oh, masih hidup, masih hidup. Hah. Meninggalkan kau, Pak. Oke. Sekarang, kita bawa pocong-pocongnya di atas perahu, Nuan. Nanti, biar dibakar sama Bapak Mugidi. A few moments later. Ya, pemirsa. Sekarang, pocong-pocongnya sudah kita taruh di atas perahu. Ayo, anak pramuka naik ke atas. Mantap. Kita sekarang kembali ke tenda tadi, Nuan. Ayo. Dimana tempatnya tadi ya? Aku lupa, Wun. Oh, di sebelah sana. Gaspol. Tip. Tip. Ya ampun, sampai terbang, kocak. Loh. Kan tadi tendanya ada di sini, Nuan. Kok nggak ada semua nih? Mobilnya juga nggak ada, Woy. Ya ampun. Apa yang terjadi di sini, Nuan? Waduh, Waduh. Bapak Mugidi, Marco, anak pramuka, Mak Eli juga hilang, Woy. Oke lah. Mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kita bakal telusuri semuanya, Nuan. tentang desa penari ini. Oke lah. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Gratis. Bye.